S1T! 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 Jangan lupa like dan subscribe channel Komal PSHT Maghita. Dari keluarganya Mas Wardi itu memang udah ada darah-darah seorang petarung kayak gitu atau gimana sih? Belajarnya dari kapan sih? Tidak ada Mas karena Bapak, Ibu seorang petani, petani tulen pure kan gak ada campuran lain-lain. Ya seperti kebanyakan warga-warga daerah Jawa Maketan kan mereka sehari-hari bertani, bercocok tanam, kadang-kadang kuli sawah, kuli nyangkul gitu kan. Ya tidak ada darah-darah petarung dalam keluarga saya. Saya masuk One Pride karena lapar aja Mas. Bukan karena saya punya bakat untuk bertarung. Saya lapar, saya keliling utang, terus kehidupan ekonomi sulit dan saya bertarung besar karir saya di One Pride. Ternyata Alhamdulillah diberkai jalan saya dan Alhamdulillah juga Panji PSHT ikut pergi. Amin. Esatrati sangat bisa, kita ini menurut contoh-contoh militan. Nanti bisa pilih. Kalau sudah punya bakat di prestasi tinggal pilih. Mau amatir, mau profesional. Saya udah bicara Mas Wardi, ke depan kita harus punya tempat untuk menggodok mereka. Paling tidak ada tempat-tempat yang udah menonjol di mana? Di Kalimantan di mana? Di Sulawesi di mana? Di Jawa Timur di mana? Ilmunya diturunin gitu. Kita sama-sama mengibarkan diri organisasi. Kesaudaran Setia Tintrate, ayo tingkatin kualitas. Di sini kan kalau misalkan ngomong tadi banyak banget gitu kan. Berarti kan kuantitas nih. Nah sekarang kita tingkatin lagi nih. Setelah kuantitasnya sudah banyak, kualitasnya kita tingkatin. Kita sama-sama kualitas kita ditingkatin juga. Pengetahuan-pengetahuan tentang melatih seperti apa banyak. Mas Nano, ada dari Jawa Timur Mas Edi, ada di sini di Jogja ada Pak Awan. Mereka adalah akademisi dan juga praktisi pencaksilat. Jadi kita harus nih teman-teman pelatih semua maupun atletnya sendiri. Yuk kita sama-sama mencari ilmunya di situ. Menjuarai One Pratel MMA Nasional ini saya sudah percaya menjadi role model untuk bisa memotivasi generasi muda BSAT. Saya bikin dulu nih contohnya seperti ini loh. Saya bisa berhasil walaupun saya dari keluarga yang bisa dibilang miskin gitu ya Mas ya. Serba kekurangan tapi saya bisa dalam kekurangan itu saya bisa berjuang, bisa menunjukkan prestasi saya, saya bisa mengalahkan ini makanya itu sampai bisa menjadi jualan nasional. Itu bagian cara saya untuk memotivasi generasi muda BSAT. Saya di Supplyan Buguarum terus rantingnya Pelawasan, Kecamatan Magetan. Saya disahkan tahun 2000 sebenarnya saya udah merantau tuh Mas. Terus telepon sama pelatih. Wih waktunya sasahan wih. Wih siap-siap. Saya latihan tahun 94 sampai putus tuh 98. Karena alah aku gak disahsahin ke kecilan katanya kan. Gimana pelatih ngomong bayi rasa dipendekar jadi gitu kan. Ya itu ciri khas varga banget ngomong gitu kan. Ya sudah gak apa-apa. Saya ikut melatih juga. Terus sampai ya kita kata mutung tuh Mas. Saya rati sasah, kaya wis lah. Rati pendekar rapatean kan gitu kan. Akhirnya saya merantau ke Madura jualan bakso itu kan. Mungkin pelatihnya inget. Terus wih di wayai sasahan. Lah wis suwi lah aku selalih ke ober. Ya udah pulang aja. Ya disahin tahun 2000 di Gedung Bimasakti. Ranting Pelawasan. Terus kiprahnya jadi pelatih tetap. Di Subraya itu cuma 2 tahun Mas. Habis itu saya merantau lagi kerja. Di berbagai macam kerjaan saya jalanin yang kasar-kasar semua. Karena kan pendidikan saya cuma sampai SMP. Mau ngarep apa sih itu. Udah guru-guru kasar semuanya. Sambil setiap ada latihan saya datangin. Saya datangin ya. Seperti itu aja. Sampai akhirnya Alhamdulillah. Ya tahun 2016 saya bisa bertarung dengan berat itu. Cuma satu harapannya. Mudah-mudahan masalah isyaterati. Masalah dualismenya cepat selesai. Amin. Cepat selesai. Ya harapan besar kita bersama kayaknya sama ya. Nyawiji ya. Nyawiji. Karena ketika kita bersatu sudah pasti kita kuat. Kita kuat. Kita bisa melakukan segala hal positif. Baik itu prestasi, sosial, apapun. Pokoknya kalau kita bersatu kita kuat. Dan kedepannya lagi ya ada beberapa hal yang kadang-kadang mendasar kecil juga yang saya ingin tuh. Pelatihnya tuh digaji Mas. Mantap. Pelatih yang di daerah di Suprayon tuh ada gaji di sana. Iya. Iya. Itu doang sih. Luar biasa Mas Wardi. Ini cita-cita yang mulia nih ya. Dan harusnya kita mampu ya. Kita udah gede loh ini. Mampu.